Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pemirsa channel galeri tumbuhan yang berbahagia Bertemu lagi dengan saya Ardi ya Nah untuk episode kali ini Saya akan coba Menjelaskan sedikit Dan memberi tips Cara mengaplikasikan Jerami padi Untuk tanaman cabai rawit Sebagai pengganti musah Nah ini merupakan tanaman cabai rawit Saya tanaman cabai rawit organik Tanpa pupuk kemiak atau yang berbahan Dengan kimia ya Saya akan coba memberi Jerami sebagai pengganti musah Nah cukup kita ambil disini Kemudian ditaruh Nah ditaruh Tergantung Kekesukaan kita Seberapa Tebal Jerami yang akan kita Aplikasikan sebagai pengganti musah Musah maksudnya Sementara untuk Manfaat Memakai Musah jerami ini adalah Antara lain Yang pertama itu Bisa mengurangi penguapan Jadi Tanah kita akan menjadi lembab Yang kedua Bisa menekan pertumbuhan Gulma Begitu ya Rumput-rumput Nah Yang keempat Apabila jerami ini telah membusuk Ini Bisa berfungsi sebagai Pupuk ya Secara tidak langsung Bisa berfungsi sebagai pupuk ya Bila nantinya Jerami ini telah membusuk ya Akan menyumburkan tanah Dan tanaman Terus juga bisa Mengurangi Erosi permukaan tanah Begitu ya Terus juga Mengurangi Terik cahaya matahari langsung Yang menerpah Tanaman atau tanah kita ya Jadi dapat dihambat oleh ini ya Si jerami Dengan menggunakan Musah jerami Kita itu telah Bisa mengirit Biaya Begitu ya Dapat mengurangi Pengeluaran Untuk bercocok tanam Apapun itu Yang penting dengan Menggunakan Musah jerami Padi ya Nah seperti ini saja Caranya ya Manfaat Kita Manfaat yang lainnya Kita menggunakan Musah jerami Padi ini Bisa Menaikan Pertumbuhan Hama penyakit Ya Menaikan Bukan berarti Menghabiskan Cuma Menaikan Meskipun menaikan Jadi kita bisa Wanti-wanti Nantinya ya Nah tanaman Akan tetap subur Berbuah lebat Sehat ya Dan Beberapa Kandungan di dalam Jerami ini Seperti Kalium Silika Pospor Dan nitrogen Itu merupakan Penyubur tanaman Dan juga tanah Yang organik Begitu Setara dengan Pupuk kimia Seperti SP3N6 KCL Terus NPK Urea Dan juga Pupuk silika Jadi Jika kita menggunakan Jerami ini Kita tidak Perlu lagi Menggunakan Pupuk kimia Yang seperti Saya sebutkan Sebentar ini ya Tidak lagi Menggunakan Pupuk kimia Yang demikian Yang merogoh Kocek banget Untuk kita beli Begitu ya Ini merupakan Solusi cerdas Untuk Para petani Kreatif Para petani Organik Jika kita Banyak Mengkonsumsi Yang berbahan Kimia Secara Terus menerus Maka Ujung-ujungnya Kita nanti Akan terkena Beberapa macam Penyakit Itu makanya Dianjurkan Kepada saudaraku Dimanapun Anda berada Mengurangi Makan-makanan Yang berbau Bahan kimia Misalnya Cabainya Dikasih Pestisida Kimia Atau pupuk Kimia Ataupun Tanaman Yang lainnya Berusaha Begitu ya Itu cuma tips Dari saya Begitu ya Nah Inilah Mursa Dari Jerami Untuk tanaman Cabai rawit Sebagai pengganti Mursa plastik Nah Begini dia Jadinya ya Nah Tanaman sehat Kita juga sehat Nantinya ya Kalau hidup sehat Tanpa bahan kimia Begitu ya Nah Itu saya sudah Kasih Mursa Semuanya Jadi Tidak usah Beli lagi Pupuk-pupuk yang Berbahan kimia Begitu ya Jarami Jarami ini Gratis Diambil di sawah Nah demikian Tentang Tentang Dunia tanaman Tanaman khususnya ya Nah ini dia Terima kasih Saudaraku semuanya Akhir kata Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Absalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih.